Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore ketemu lagi guys dengan saya channel uang deso 69 saya hari ini akan melakukan cara pemakaian ganda silbe guys ini saya akan aplikasikan ke pohon kakau saya disini akan memberikan cara pengaplikasiannya dan waktunya, waktu yang tepat bagaimana waktu yang tepat karena itu kalau penyemprotan tidak semprot sebenarnya harus ada waktunya jadi disini saya akan memberikan cara dan waktu penyemprotannya yang tepat bagaimana ini ganda silbe ini cocok di aplikasikan ke semua jenis pestisida guys dapat dicampur dengan berbagai jenis pestisida kecuali yang bersifat alkalis alkalisida itu yang PHD itu PH terlalu tinggi atau apa lupa saja guys intinya dia yang PH terlalu tinggi atau apa kemarin lupa saja ini saya bacakan manfaat ganda silbe itu mempunyai itu mempunyai susunan yang khusus diciptakan untuk merangsang pembentukan bunga dan buah nah ini 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 waktunya waktunya yaitu waktu pembentukan bunga yaitu waktu pas muncul bunga itu disemprot pakai ini ini bagusnya kalau antuk anjurannya guys segera setelah tanaman menunjukkan tanda-tanda pembentukan kucuk bunga gunakan ganda silbe sebanyak 3 sampai 10 gram jadi ini ketika sudah ada muncul bunga kalau saya ini saya api kerasikan ke coklat guys ya itu kalau sudah muncul ada muncul kayak muncul bunga begitu langsung disemprot pakai ini yaitu 10 sampai 30 gram itu 10 liter jadi kalau untuk tanking 16 liter kita menggunakan 3 sendok saja boleh setiap 8 sampai 10 hari atau boleh lah kalau anu kalau petani kan biasakan sibuk jadi jadi kita aplikasikan 1 bulan itu 2 kali lah boleh ini dapat dicampur berbagai jenis pesticida kecuali yang bersifat alkalis ini ini lagi komposisinya itu nitrogen 60% pospat yaitu 20% kaliumnya 30% dilengkapi dengan unsur-unsur magnesium mangan dan banyak lagi vitamin yang lain ini gandasil itu pada video sebelumnya saya juga memberikan cara cara mengaplikasikan gandasil D kan gandasil ada dua macam yaitu gandasil B dan gandasil D yang saya tanya saprang ini yaitu gandasil B yang ini lagi ini gandasil D itu untuk pertumbuhan daun atau kalau anu untuk penyumburan daun lah nanti kita kalau ini bagus kalau yang kako masih umur 1 bulan ke atas semuanya masih proses pertumbuhan ini cocok untuk kakakunya nah ini sudah saya praktekan kemarin di video saya sebelumnya sudah saya upload guys cek-cek aja di video saya sebelumnya ada itu untuk lanjut ke proses pertakanan guys proses racikanya jangan lupa untuk like dulu guys channel saya supaya tetap berkembang dan saya semangat lagi untuk upload video tentang petanian guys dan perkebunan dan jangan lupa untuk klik komen dan share di bawah ini guys supaya channel ini tetap berkembang guys lanjut kita untuk cara pengaplikasiannya guys lanjut usah pakai lama-lama guys langsung hari ini saya akan menyemprotnya itu pakai tanky 16 liter jadi kalau tanky 16 liter itu kita pakai sebenarnya boleh 2 sendok tapi saya ini kalau 2 sendok itu sebenarnya cuma 15 liter guys makanya kita pakai ini 3 sendok ini bentuknya ini kalau sama sih kalau ganda lain kalau ganda sil ini saya lihat guys itu ganda sil B itu warnanya agak ke merah-merah merah muda guys kalau yang ganda sil D ini warnanya hijau kan ini sesuai anulah untuk proses pertumbuhan daun yang ini kalau yang ini kan untuk proses pembungaan langsung aja kita praktekan berapa takarannya kalau untuk 16 liter air guys ini masalah ini saya menggunakan untuk 16 liter jadi nanti tinggal kurang-kurangnya aja kalau 1 liter itu kurang lebih itu hitungan gram kurang lebih 2 atau 3 gram untuk 1 liter air jadi kalau ini saya menggunakan sendok saya tidak bawa timbangan maka saya menggunakan sendok jadi 1 sendok begini kalau pakai 16 liter air itu kita pakai 3 sendok tuangkan ke dalam air dulu 3 sendok ini bisa dicampur menggunakan pesticida jenis apapun hari ini saya akan melakukan pencampuran itu menggunakan pesticida jenis postin guys ini saya menggunakan postin itu sesuaikan kebutuhannya guys ini pakai saya kasih setengahnya ini setengah tutup kebanyakan guys bagus sebenarnya pakai regen guys kalau regen masanya agak mahal harganya makanya kita pakai ini aja itu kita aduk guys kita aduk merata ini panahnya putih begini cukup simple guys untuk cara meraciknya cukup sekit video saya dan jangan lupa guys untuk selalu stay di channel saya guys dan semoga video yang bermanfaat bagi petani kakau Indonesia Indonesia dan petani padi atau petani semua semoga bermanfaat sampai ketemu di video selanjutnya mantap terima kasih terima kasih